Penasaran gak sama album musik keluaran dari band luar negeri yang selalu meningkat penjualannya? Bahkan tiap tahunnya bisa update mempercantik tampilan boxnya. Kira-kira kalau kita buat sendiri bisa jadi cuan gak ya? Hai Maxi First, welcome to Maxi Pro Indonesia. Tau grup atau idol K-pop yang satu ini kan? Dan penggemarnya bukan hanya dari luar negara, banyak juga di Indonesia. Bahkan banyak dari mereka yang effort untuk menabung, melihat konsernya, membeli album, merchandise, dan yang lainnya. Dan harganya bisa dibilang lumayan mahal juga. Nah buat kita yang punya bisnis percetakan di cocok banget, kita bisa manfaatin referensi dari album musik ini jadi ladang cuan kita. Untuk cara buatnya kalian bisa tonton video ini sampai selesai, tapi sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Duel Band yang satu ini pernah gempar di Indonesia. Yap, setahun lalu mereka mengadakan konser di Jakarta. Banyak dari penggemarnya yang rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan mengeluarkan biaya yang fantastis untuk rela menonton konser langkah ini. Mulai dari remaja, mahasiswa, bahkan banyak juga artis Indonesia yang turut serta menjadi penonton konser girl band asal Korea ini. Nah kalian bisa manfaatin dari tren idol K-pop ini. Contoh seperti album Idol K-pop Girl Band yang fenomenal ini. Dalam satu hardbox ini isianya ada portokart dan juga CD musik. Kalau kita lihat secara tampilan boxnya ini sama seperti saat kita membuat box biasanya, kurang lebih caranya sama ya. Dan untuk buatnya supaya lebih gampang, hasilnya rapi, dan cepat kita menggunakan mesin-mesin andalan dari Telson. Pertama, mesin laminasi Telson. Untuk melaminasi cover box, CD, dan fotokart. Kedua, mesin lem panas GM 700 Plus. Membantu melapisi cover dengan lem supaya mempermudah merekatkan cover ke bagian pola boxnya. Ketiga, mesin slotting v-cut. Mesin ini digunakan untuk memberikan slot atau grooving supaya boardnya lebih mudah untuk diteku. Keempat, mesin isolasi box. Membantu untuk menyatukan bagian sisi-sisi box. Kelima, mesin digital label cutting sticker 350 SFLF Pro. Untuk cutting, pola cover box, label CD, dan fotokart. Dan yang terakhir, mesin lem multifungsi 40 cm. Untuk membantu menyatukan bagian punggung box dengan bagian dasar atau lidah box. Sekarang, kita ke proses pembuatan boxnya dulu. Pertama, kita siapkan hasil catak cover boxnya. Kemudian, supaya cover boxnya terhindar dari kerusakan akibat goresan atau terkena percikan air, lebih baiknya kita berikan finishing laminasi. Nah, pembunuhan finishing laminasi ini tidak mengurangi estetika dari albumnya. Kedua, kita cutting pola covernya. Proses cutting ini tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan tenaga karena prosesnya sudah digital. Tinggal scan QR langsung jalan aja. Dan hebatnya, mesin label cutting sticker ini bisa digunakan untuk cutting kiss cut atau die cut dengan media berbahan dasar kertas. Ketiga, kita ke proses pembuatan rangka boxnya. Di sini, kita sudah siapkan beberapa potongan yellow board, bagian alas, dan bagian box dalam. Potongan board ini, kita beri grooving dulu menggunakan mesin slotting v-cut. Keempat, sebelum diberi cover, kita satukan rangka box dalamnya menggunakan mesin isolasi box. Isolasi ini supaya boxnya membentuk rapat dan kokoh. Kelima, kita lapisi cover dengan mesin lem panas GM700+. Lalu, kita tutup ke bagian pola boxnya yang tadi seperti ini. Dan yang terakhir, jika semua sudah tertutup dengan covernya, kita satukan bagian box lidah penutupnya dengan bagian box dalam. Dengan menggunakan bantuan mesin lem multifungsi 40 cm. Nah, untuk boxnya sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Sekarang, kita ke proses pembuatan isian boxnya, yaitu photocard dan juga label sticker CD. Serta bagian-bagian pendukung lainnya. Pertama, kita catat dulu ya untuk hasil desain cover CD, slot CD, photocard, dan yang lainnya. Kedua, kemudian kita beri finishing laminasi dari hasil cetak tadi. Ketiga, kita cutting semua hasil cetak desain yang tadi. Nah, enaknya kalau kita cutting pola menggunakan mesin digital label sticker yang terbaru ini, kita juga bisa menambahkan krising ke bagian-bagian yang akan ditekuk. Selain mempermudah prosesnya, hasil tekukannya juga lebih rapi. Nah, sudah jadi tinggal kita pasangkan aja untuk isiannya. Cara buatnya gampang juga kan? Dari box album K-pop ini bisa dijadikan untuk referensi ide bisnis kalian. Bisa digunakan untuk set album pre-wet, wedding, birthday party, dan sebagainya. Kalau tampilannya seperti ini, dijamin deh makin banyak peminatnya. Tapi jangan lupa, biar makin nao tujuan, buatnya harus menggunakan mesin dari Telson. Selain pengoperasian yang mudah, performa dan kualitas mesinnya sudah terjamin. Langsung aja cek ke website resmi maksipro.co.id. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi dan referensi kita kali ini dapat bermanfaat untuk maksipro semuanya. Ada ide baru lainnya? Tulis aja di kolom komentar. Support terus channel maksipro Indonesia dengan subscribe, like, and share channel ini. Ikuti juga social media maksipro.co.id. See you next video. Aku Anissa, maksipro, makes me missing your profit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax